Intro Kontraktor-kontraktor itu ditekan untuk kerja baik Karena itu kepada kontraktor tidak boleh, saya larang Tidak boleh satu ASN pun meminta satu rupiah pun kepada kontraktor Gara-gara minta satu rupiah itu yang membuat dia kerja asal-asal Demikian penegasan PJ Bupati Alor Dr. Dr. Andruset Sonny Libing MSI Saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan perayaan Hood Corp. 52 Pada Kamis 30 November 2023 di halaman kantor Bupati Alor Libing pada kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa dirinya akan meminta kepada kejaksaan dan kepolisian Untuk turut serta memantau semua proyek pembangunan di Kabupaten Alor Menurutnya, uang yang dimiliki oleh pemerintah terbatas sehingga harus digunakan sebaik mungkin Saya akan minta kepada kolega kita kejaksaan dan kepolisian untuk pantau juga kerja-kerja mereka di lapang oleh itu Kita yang tidak punya duit Uang yang ada sedikit ini kita pakai untuk bangun jalan, jembatan, rumah rakyat, sekolah, puskesmas Uang yang ada itu kita pakai baik-baik supaya mengerjakan pekerjaan yang berkualitas Tidak boleh kerja asal-asal Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Libing memerintahkan agar memantau proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan Baik jalan, jembatan, maupun gedung sekolah Agar dibangun dengan berkualitas dan tidak asal-asalan Saya minta KADIS PU untuk pantau betul kerja-kerja para kontraktor Cek jalan mereka sudah asal dengan baik atau tidak Dinas Pendidikan saya minta pantau sekolah-sekolah yang dibangun oleh kontraktor itu Bangun dengan berkualitas atau tidak Cek Jangan begitu dia kontraktor dapat proyek Dia kerja sesuka hati Akhirnya tahun ini dia kerja, tahun ini baru rusak lagi Tidak boleh Saya minta itu dipantau terus Demikian laporan Timkom Info TV Online Jangan lupa like, share, dan subscribe